Selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Mari mendengarkan. Suatu sore yang cerah, terdengar suara gemar cek air di pinggir sungai. Terlihat cemeng dan curut sedang bermalas-malasan di tepiannya. Mereka tampak sedikit bosan. Lalu curut tiba-tiba mengusulkan untuk mengajak ngobrol hewan lain dengan menggunakan tongkat ajaib. Meng, aku bosan ngobrol sama kamu terus. Sama? Bagaimana kalau kita mengobrol dengan hewan lain? Hmm, ada-ada saja kamu curut. Aku ingin sekali ngobrol dengan ikan di sungai itu. Curut pun mendekat ke sungai dan melihat dua ekor ikan emas di dalamnya. Curut menunjuk dua ikan emas yang terlihat di permukaan air. Cemeng yang masih bermalas-malasan enggan menuruti permintaan si curut. Lihat meng, ada dua ikan emas tampak di permukaan. Ingin sekali aku berbincang dengan mereka. Curut, jangan sembarangan kamu. Bisa runyam nanti jadinya. Sedang, tak jauh dari tempat si cemeng dan curut bersantai, tampak pak guru sedang memancing di tepian sungai. Ia terlihat sedang fokus memancing ikan. Namun, sepertinya curut tidak mendengarkan nanjuran dari si cemeng. Ia tetap mengeluarkan tongkat ajaib. Ia sudah bersiap mengarahkan tongkat ajaibnya ke arah dua ikan emas tersebut. Sambil menggumamkan keinginan dalam hati, curut mengayun-ayunkan tongkat ajaibnya. Curut, jemun! Cemeng yang kaget melihat si curut tetap bersikuku dengan keinginannya, berlari mendekati si curut dan merebut paksa tongkat ajaib dari tangan si curut. Sayangnya, tongkat ajaib itu jatuh ke tepian sungai. Namun, sinar dari bintang emas itu terlanjur menyala, mengarah ke seberang sungai, tepat mengenai seekor ular kecil. Dan tanpa disangka-sangka, ular yang semulanya kecil, tiba-tiba badannya membesar sendiri, melebihi ukuran normal ular besar pada umumnya. Hal itu pun juga mengagetkan pak guru yang sedang asyik memancing. Asyaka, ular siluman! Cemeng dan curut pun ikut tercengang mendapati ular yang badannya tiba-tiba membesar itu. Apa yang kamu minta, curut? Curut yang masih panik hanya bisa menggelengkan kepala dengan tetapan yang kosong. Dan tanpa aba-aba, ular yang kini badannya sudah membesar itu, tiba-tiba mengejar mereka bertiga. Dengan sigap, ular itu menyeberangi sungai dan siap menerkam. Curut buru-buru mengambil tongkatnya, dan mereka bertiga lari kocar-kacir. Pak guru berlari ke sisi barat, sedang si cemeng dan curut ke sisi timur. Sampai pada akhirnya, masing-masing dari mereka menemukan sebuah mulut gua yang ada di sisi barat dan di sisi timur. Mereka bertiga, akhirnya bersembunyi dari kejadian ular besar ke dalam gua. Karena sangat panik, pak guru berjalan masuk terus ke dalam gua, begitu pun dengan si cemeng dan si curut. Sampai pada akhirnya, pak guru menemukan seberkas cahaya dari atas lubang gua. Pak guru menghentikan langkahnya seketika, karena mendengarkan suara obrolan dari seseorang. Sudah kubilangkan, pasti akan jadi malapetaka, seperti yang di alaminusa dengan PR-nya. Memang, tadi kamu minta apa sih? Sampai-sampai utara itu membesar? Awalnya si curut tidak ingin mengaku, bahwa sebenarnya dia bukan menginginkan bisa mengobrol dengan ikan emas itu. Se-se-sebetulnya, aku menginginkan tubuhkulah yang membesar. Paling tidak, bisa seperti seukuranmu, Meng. Biar aku bisa membalas ketika kamu mencahiliku. Kamu sih, segala pengen merebut tongkat itu dariku. Curut malah menyalahkan tindakan si cemeng. Si cemeng pun geram, seperti hendak menerkam si curut. Dan curut pun lantas lari menjauh dari cemeng. Curut! Langkah lari curut dan cemeng terhenti seketika. Lantaran di hadapannya, berdiri pak guru yang tampak benggong mengamati gerak-gerik mereka yang mirip seperti manusia. Tenang, tenang pak guru. Kami bisa menjelaskannya. Si cemeng mengingatkan pernyataan si curut dengan mengangguk-angguk. Namun, tanpa sempat membalas pernyataan si curut, pak guru langsung jatuh pingsan. Curut dan cemeng berusaha membangunkan pak guru yang pingsan. Namun, mereka berdua tiba-tiba dikagetkan dengan suara desisan dari arah lubang gua di atas mereka. Rupanya, ular itu mengetahui persembunyian mereka. Kepanikan diantara cemeng dan curut pun memuncak. Curut, mana tongkat ajaibmu? Dengan tergesa-gesa, curut mencari-cari tongkat ajaibnya. Namun, tidak ketemu juga. Cepat, curut! Suasana kian menegang ketika si ular besar itu menerobos masuk melalui lubang gua. Sedang curut belum berhasil menemukan tongkat ajaibnya. Ini, ini, ini cemeng! Dengan sigap, curut yang baru saja menemukan tongkat ajaibnya memberikan pada si cemeng. Lantas, cemeng dengan tergesa-gesa membacakan isi hatinya. Dan kemudian, mengayunkan tongkat ajaib itu ke arah si ular besar yang kini jaraknya kurang dari satu jengkal dari mereka dan siap menerkam. Obro-kodobro! Tiba-tiba, ular besar yang hendak menerkam cemeng dan curut badannya menciut. Tubuhnya kembali mengecil seperti semula. Ular itu pun tak jadi menerkam mereka dan langsung kabur. Curut dan cemeng bersorak-sorai karena berhasil mengusir si ular yang hendak menerkam mereka. Yeay, berhasil! Terima kasih, cemeng! Tapi, bagaimana dengan nasi pak guru? Kita tinggalkan saja. Pak guru hanya pingsan kok. Sebelum pak guru bangun dan ingat semuanya, ayo kita pulang aja. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan pak guru sendirian di dalam gua. Namun, tak lama kemudian, pak guru terbangun dari pingsannya. Ia masih lingdung. Sepertinya, ia tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Ia terus menepuk-nepuk pipinya, menyadarkan diri. Apa yang baru saja terjadi ya? Apa aku baru saja bermimpi? Sekian episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! 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 Terima kasih telah menonton